Intro Ahmad Edy lahir dan tumbuh besar di desa Gomeno. Sehari-harinya ia bekerja sebagai petani di tambak udang. Ahmad sendiri telah menjadi juru masak pada sangring kolak ayam sejak 6 tahun silam. Saya ini lilai ta'ala untuk membantu teman-teman seikhlas-ikhlasnya sama ya ganjaran lah dari yang di atas. Kita membantu itu ya supaya gotong-roeng bersama untuk memperjuangkan supaya adat tradisi kolak ayam atau sangring ini bisa berjalan terus selanjutnya ke depan gitu loh. Pagi ini ia dan para juru masak kembali ke dapur umum. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum asar. Sedang masak bawang, nanti habis itu disaring, kuahnya disaring, nanti dibedek-bedekan. Kalau habis disaring nanti dibawa kesana, ini nanti ditaker separuh-separuh. Habis itu nanti dibagikan yang ikut, yang ikut ini, itu sangring. Malam ini adalah malam ke-25. Malam yang telah lama dinanti oleh para peziarah. Sekitar komplek makam Sunan Giri pun mulai ramai oleh para pedagang. Mereka memanfaatkan momen kedatangan ribuan peziarah dengan menggelar bermacam dagangan. Mulai dari makanan untuk berbuka puasa, souvenir, hingga mainan anak, semua bisa ditemukan di sini. Petugas keamanan juga tak kalah sigap. Selain mensterilkan jalur makam dari para pedagang, mereka pun menyebar di beberapa titik penjagaan untuk memastikan bahwa malam selawean ini akan berjalan dengan aman. Selepas asar, tempat ini mulai diserbu para peziarah. Tak hanya berasal dari kota Gersik, peziarah ini pun datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka berniat untuk beriktikaf di malam 25. Malam yang diharapkan sebagai malam Laylatul Kadar. Orang berziarah itu punya dua istilahnya, dua pendorong motivasi yang memotivasi masyarakat untuk melasarkan diarah. Untuk pertama, mewujudkan rasa syukur. Masyarakat yang beragama Islam semuanya merasakan syukur kepada Allah. Karena apa? Atas karunia iman dan Islam ini diberikan Allah alantaran beliau. Pendorong kedua, orang berziarah itu melasarkan ajaran Rasulullah. Karena Rasulullah mengajarkan, Berziarah kamu sekalian ke alam, ke kubur. Karena berziarah kubur itu akan membuat kamu hidup zuhud dan akan mengingat peristiwa akhirah. Sore menjelang, kolak ayam pun telah masak. Panitia menyiapkan porsi-porsi kolak ayam untuk diberikan kepada warga yang telah mendaftar. Ada juga yang dibungkus untuk diberikan kepada tamu yang khusus datang untuk berbuka puasa bersama di Masjid Jami Sunan Dalam. Tak lama, warga desa pun berdatangan. Mereka segera mengantri, mengambil jatah kolak ayamnya. Kolak ayam ini akan mereka bawa ke rumah untuk disajikan sebagai makanan berbuka puasa. Malam ini bisa dipastikan, Hampir seluruh rumah akan kedatangan tamu dan kerabat di luar desa Gumenau. Mereka khusus datang ke desa Gumenau untuk menyantap kolak ayam. Sebagian mereka percaya, Kolak ayam yang disajikan saat sangring di malam 23 Ramadhan berkhasiat memberikan kesehatan bagi yang memakannya. Tamu dari berbagai daerah di luar desa Gumenau sudah berdatangan. Ada yang menuju rumah kerabat, dan banyak pula yang langsung menuju Masjid Jami Sunan Dalam, tempat diadakan buka bersama atau sangring kolak ayam. Waktu yang dinanti-nantipun tiba, beberapa saat lagi akan memasuki waktu maghrib. Seiring dengan kumandang azan, para tamu menyantap kolak ayam yang telah disajikan bersama dengan nasi ketan. Dan berkah tradisi sangring kolak ayam di desa Gumenau ini, diakhiri dengan sholat maghrib berjamaah. Peziarah mulai memadati makam Sunan Kiri. Malam ini, malam ke-25 Ramadhan, mereka beritikaf, berdoa di makam wali yang mereka hormati. Suasana khidmat terbentuk seiring lantunan doa dari para peziarah. Bulan Ramadhan akan segera berakhir. Namun tradisi sangring kolak ayam di malam 23, dan tradisi malam selawai di malam 25 Ramadhan, masih akan terus dilaksanakan di tahun-tahun selanjutnya. Sebagai bukti, betapa umat muslim di Gresik ini begitu mencintai bulan penuh berkah ini, bulan Ramadhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.